Oke Sobat Metro ini merupakan Greenhouse dengan ukuran lumayan besar Sobat Metro ya sehingga kita sebut dengan Big Greenhouse jadi mungkin lebih memaksimalkan dari hasil yang akan kita tanam di dalam Greenhouse ini Sobat Metro ya baik nah ini kita pasang secara silang sepatutnya untuk semua rangka kremona antar tiang yang kita sudah buat tadi Sobat Metro ya sehingga total kebutuhannya ada 35 batang untuk penguat kremona yang kita pasang modul silang jadi 60,5 cm x 35 cm ya sehingga total kebutuhannya yaitu 2117,5 cm Sobat Metro Oke kita pasang salah keseluruhan seperti ini Sobat Metro ya Oke jadi total kebutuhan untuk satu sisi pada rangka kremona maupun tiang-tiang kremona disini untuk untuk tiang tadi sudah dibutuhkan 18,38083,2 cm sedangkan untuk rangka panjang kremona ini dengan ukuran 2006 cm dibutuhkan 12157,5 cm Sobat Metro ya ini pada satu sisi Sobat Metro ya untuk rangka panjang panjang kremonanya ini karena nanti disini ada dua rangka kita kalikan dua tentunya sehingga total kebutuhan untuk rangka panjang kremona yaitu 24.315 cm Sobat Metro pada dua sisi ya baik selanjutnya disini kita persiapkan untuk kuda-kuda dari rangka big greenhouse ini yang tentunya rangka kuda-kuda ini kita buat dengan model kuda-kuda kremona juga Sobat Metro ya satu rangka tiang yang kita buat sekarang ini adalah 441,3 cm Sobat Metro ini untuk rangka awal jadi rangka kuda-kuda kita pasangkan pada kelebihan rangka panjang tadi Sobat Metro ya sepanjang 3 cm tadi ya seperti itu ya kita pasangkan disitu nah ini kita pasangkan juga pada posisi rangka bawahnya sehingga kebutuhan satu kuda-kuda disini ada empat rangka dengan panjang 441,3 cm Sobat Metro nah kita pasang dengan pertemukan seperti ini Sobat Metro ya tentunya kita sobek kita pertemukan selanjutnya kita skrup total kebutuhan untuk rangka panjang 441,3 cm yaitu 1765,2 cm Sobat Metro baik untuk umperkoko dari rangka kuda-kuda kremona ini kita pasangkan penguat-menguat yang kita pasangkan untuk mengunci setiap rangka Oke seperti ini jadi kita pasangkan pada posisi luar sementara ini ya untuk lebih mempermudah sebenarnya kita pasangkan aja di posisi dalam Sobat Metro ya dengan panjang 48,7 cm Oke kita masukkan aja pada posisi dalam supaya lebih mempermudah untuk pemasangan karena nanti kita bikin ada rangka kuda-kuda pada topi pada posisi atas ya Oke kita pasang seperti ini Oke kita maksimalkan dengan skrup Sobat Metro ini untuk pengunci kuda-kuda pada posisi atas yaitu 48,7 cm Sobat Metro Oke ini panjang untuk mesin-mesinnya yaitu 48,7 cm dan 120,3 cm untuk penguat pengunci-pengunci kuda-kuda Sobat Metro ya Oke selanjutnya kita persiapkan untuk rangka-rangka kuda-kuda pada posisi atas ya kita sebut dengan topi topi kuda-kuda ini kita buatkan dengan tiang topi kuda-kuda dulu dengan panjang 115,9 cm Sobat Metro ini kuda-kuda kecil ya pada posisi atas yang nantinya digunakan sebagai sirkulasi angin ya pada Greenhouse ini ini kita pasangkan terlebih dahulu pada posisi tengah Sobat Metro ya selanjutnya juga kita pasangkan pada posisi tepi dengan panjang 85,3 cm kita kalikan 2 kan ada 2 rangka pada posisi ada pada dua sisi nantinya sehingga panjangnya ada 170,6 cm Sobat Metro total yang masuk saya Sobat Metro ya untuk topi kuda-kuda dengan ukuran 96,8 cm ini pada posisi atas yaitu totalnya 193,6 cm Sobat Metro ya oke selanjutnya kita persiapkan untuk tiang-tiang kremona kuda-kudanya yang kita pasangkan pada posisi tengah oke seperti ini Sobat Metro ya ini dibutuhkan posisi tengah ada 5 rangka pada posisi tengah dengan tapi berarti ada 6 totalnya sehingga total keseluruhan dari dua sisi ada 12 rangka tiang kita kalikan 4,8 cm totalnya yaitu 537,6 cm Sobat Metro ya baik total kebutuhan untuk rangka kuda-kuda yaitu 2.951,9 cm Sobat Metro ya untuk satu kuda-kuda dari dari green house ini maksud saya Sobat Metro maaf ya jadi ini kita buat green house ya kita kalikan 8 karena ada rangka kuda-kuda ada 8 di sini total kebutuhan kuda-kuda yaitu 23.615,2 cm Sobat Metro baik selanjutnya kita persiapkan untuk kebutuhan rang jantikan pada posisi atas dengan panjang satu rangnya ini 2014 cm total kebutuhannya yaitu ada 2014,7 cm kita kalikan 14 ya total rangka dari semua posisi ya jadi posisi dua sisi nantinya juga pada posisi topian dari rangka atas jadi total kebutuhan 2014,7 cm kita kalikan 14 totalnya yaitu 28.205,8 cm Sobat Metro untuk butuhan rangka baca ringannya Sobat Metro ya oke kita pasang ini secara keseluruhan pada posisi atas tentunya kita agak pasang lebih dekat sobat metropolis karena nanti kita akan pasang talang curai di atasnya supaya tidak ada kebocoran ya kalau kita pasang dengan posisi atapnya ini menggunakan atap sepandek tentunya seperti itu tapi kalau kita menggunakan atapnya nanti kita gunakan disini dalam menggunakan kawat kasal atau yang lain yang tentunya memang dibutuhkan hanya udara yang masuk atau menggunakan talang curai di atas baik sobat meter selanjutnya kita pasangkan untuk kebutuhan partisi disini ya disini kita pasangkan dengan rangka panjangnya dulu yaitu sepanjang 800 cm jadi pada semua kebutuhan rangka ayo itu rangka partisi itu sendiri dengan panjang 300 cm ya kita kalikan 6 untuk 2 sisi ya nantinya tentunya ini satu rangka 300 cm sobat meter untuk posisi bawah ya maksud saya total kebutuhan untuk rangka 300 cm ini yaitu 1800 cm jadi 300 cm kita kalikan 6 tadi lalu kita pasangkan juga untuk tiang-tiang partisi sepanjang 335,1 cm di sini ada yang juga dengan panjang 385,9 cm untuk rangka tiangnya yang terakhir yaitu dengan rangka tiang sepanjang 436 cm sobat meter ya semuanya kita kalikan 2 karena memang ada 2 sisi nanti untuk rangka tiangnya ini sehingga total kebutuhan masing-masingnya yaitu untuk tiang partisi ini dari 335,1 cm ada 670,2 cm untuk panjang 385,9 cm itu ada 771,8 cm dan terakhir 436,5 cm totalnya yaitu 873 cm sobat meter baik untuk posisi tepi pada posisi tengah maksud saya ini diperfusi juga sebagai kusen dari pintu nanti sobat meter ya rangkaannya ini oke selanjutnya kita persiapkan untuk pembuatan daun-daun pintu sobat meter dimana total kebutuhan daun pintu yaitu 1840 cm kita kalikan 2 karena ini model pintu dengan model kupu tarung ya jadi ada 2 pintu total kebutuhannya adalah 3680 cm sobat meter bag total kebutuhan setelah keseluruhan dari kebutuhan karena masing-masing pojaringan untuk pembuatan big greenhouse dengan kurang 20 meter kali apa meter yaitu 92,92.190 cm atau bapak kita konfisikan dengan jumlah batang ada 154,5 batang untuk rangnya kita butuhkan sekitar 70,5 batang ya sedangkan untuk spandek sebagai penutup dari tahun 92 itu 6 lembar sobat meter ini adalah kebutuhan secara keseluruhan dari rangka-rangka bajaringan sobat meter ya nanti untuk posisi penutupnya sobat meter bisa menutupkan sendiri apa yang akan dipakai ya baik sobat meter mungkin ini sedikit ulasan mengenai pembuatan desain untuk big greenhouse yang ada kurang 20 meter kali 8 meter semoga bermanfaat dan sampai cepat kembali pada video kami berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati